Kasus kali ini pada dasarnya simple aja Ada orang Jepang yang ditemukan meninggal di dalam septic tank Udah, sesimpel itu, selesai video ini Tapi, semakin digali kasus ini, semakin tercium tuh bau-bau misterius yang ada di sekitaran kasus ini Literally Nah, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya Hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya Lalu, sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini Pada tanggal 28 Februari tahun 1989 Ada seorang wanita yang bekerja sebagai guru di sekolah yang ada di desa Miyakoji, Fukushima, Jepang Guru sekolah dasar ini bernama Yumi Tanaka Pada jam 6 sore hari itu, Yumi yang masih berusia 23 tahun ini baru aja pulang mengajar Karena pada bulan Februari di Jepang itu adalah musim dingin Yumi jadi kebelet tuh, pengen ke kamar mandi Dia lalu mampir dulu tuh ke sebuah toilet umum yang ada di depan meshnya Toiletnya ini merupakan toilet jadul yang kalau di Indonesia itu mirip dengan toilet jongkok Gambaran toiletnya ini persis seperti ini Cuman dalam kasus ini, toiletnya tuh lebih jadul lagi Bedanya adalah lubang yang ada di dalam toilet jongkok ini langsung masuk mengalir gitu ke dalam penampungan kotoran atau septic tank Nah pas Yumi lagi jongkok nih ya Dia sempat tuh melihat ke bawah lubang toilet Pas ini dia ngeliat sesuatu yang gak seharusnya ada disitu Pas dia lagi nunduk ke bawah gini ya Dia melihat ada sepatu mengambang di dalam septic tank Di samping sepatunya dia melihat wajah seorang pria Awalnya dia mengira kalau yang dia lihat ini, wajah pria ini adalah penampakan hantu Karena seperti yang lo tau ya, Jepang itu banyak banget tuh kisah-kisah mengenai penampakan hantu di toilet Yumi yang agak kaget dan terbingung-bingung dan terheran-heran dengan berusaha kalem ya Itu bangun dan keluar dari kamar mandi Lalu jalan ke belakang kamar mandi Di belakang kamar mandi ada semacam tutup lubang gitu di tanah Nah tutup lubangnya ini kalau dibuka merupakan tempat penampungan kotoran hasil toilet Septic tank Yumi dengan segenap keberaniannya ya, dia membuka tutup lubang ini Apa yang dia lihat membuat dia teriak sejadi-jadi Yumi teriak sekeras-kerasnya karena apa yang dia lihat adalah kaki manusia Yumi langsung kaget dan terpental ke belakang gitu dan teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk ke toilet Guru-guru dan orang-orang yang ada di sekitaran itu ngumpul dong ke Yumi Dan Yumi pada saat itu cuma bisa kayak nunjuk-nunjuk kayak ke lubang gitu kayak bilang Kaki, kaki, kaki Orang-orang yang bingung ini langsung melihat ke dalam lubang septic tank Dan bener banget di lubang itu emang ada tuh kaki manusia Salah satu orang yang ngumpul ini kayak ngambil sebatang kayu gitu dan dia colek-colek tuh kakinya ini Dan ternyata kakinya ini sudah tidak responsif Pada akhirnya ya Yumi dan orang-orang yang udah ngumpul di belakang kamar mandi ini berkesimpulan bahwa Emang ada nih orang di dalam penampungan kotoran Orang beneran ya bukan penampungan hantu Tapi orangnya ini sudah tidak bernyawa Gak lama polisi pun datang dan mengamankan belakang kamar mandi Mengubahnya menjadi TKP Pas polisi nengok ke lubang ini ya polisi bilang Yep emang bener nih ada orang di dalam septic tank Tapi kita polisi tidak bisa mengamankan jenazahnya Mereka pun memanggil petugas pemadam kebakaran untuk dimintai bantuan Nah petugas pemadam kebakaran ini membongkar seluruh kamar mandi ya Tanahnya tuh kayak diuruk Terus pipa besar dikeluarin Bahkan juga pipanya ini pipa septic tanknya ini tuh dibelah gitu Supaya jenazah pria yang ada di dalam septic tank ini bisa dikeluarkan Seperti yang lu lihat ya dari info yang gua dapat Posisi pria misterius ini ketika masih di dalam penampungan kotoran Itu sedang meringkuk gitu ya Sedang meringkuk sambil memeluk jaket Pria ini ditemukan dalam keadaan tidak mengenakan baju Telanjang dada Hanya menggunakan celana panjang aja Satu sepatunya ditemukan di samping kepalanya Lalu ukuran lubang pipanya ini sekitaran 36 cm Dan lubang pipa yang menyabung ke toilet itu berukuran 20 cm Ukuran tempat penampungan kotorannya ya Kotaknya ini septic tanknya itu sekitaran 125 x 47 cm Kalau lu lihat dari grafik ini ya Somehow pria dewasa kalau dipaksa masuk ya Emang bisa muat Bisa masuk tuh ke dalam septic tank Begitu jenazahnya dikeluarkan dari septic tank Para pihak wajib ini langsung membawanya Untuk proses identifikasi dan juga otopsi Hasilnya adalah jenazah yang ada di dalam toilet Yang ada di dalam septic tank ini Adalah seorang pria berumur 26 tahun Yang bernama Nayuki Kano Dari hasil otopsi menyebutkan bahwa Nayuki meninggal akibat hipotermia Dari sini pada momen ini kita semua tahu Bahwa kan penyebabnya Nayuki meninggal itu adalah hipotermia Yang artinya Nayuki ini masih hidup ketika dia masuk ke dalam septic tank Pada momen ini warga di desa Mikayoji Fukushima Jepang Itu berharap bahwa polisi akan membuka investigasi Tentang kasus pembunuhan terhadap Nayuki Secara beliau ditemukan dalam situasi yang tidak wajar Tapi setelah polisi melakukan investigasi ya Polisi mengumumkan bahwa kasus Nayuki ini bukanlah pembunuhan Melainkan kecelakaan Polisi berpendapat bahwa Nayuki ini merupakan pria cabul Yang mempunyai fetis ngintipin wanita Dan seneng banget tuh dengan kotoran manusia Ternyata di Jepang itu ada tuh beberapa sekelompok orang Yang birahi gitu yang suka ketika melihat wanita lagi buang air besar Kasus Nayuki pun diselesaikan atau ditutup oleh polisi dengan begitu saja So itu tadi adalah kasus aneh mengenalikan dari orang yang meninggal di dalam septic tank Tidak semudah itu Ferguson Kasusnya mungkin di mata polisi itu udah selesai Tapi seperti yang gue bilang tadi ya Semakin digali lagi kasus ini Semakin tercium tuh bau-bau misterius yang ada di sekitaran kasus ini Literally Gue mulai dulu dengan keanehan yang pertama Yaitu identitas Nayuki Warga ini tidak terima nih dengan hasil investigasi polisi Warga desa Miyakoji Fukushima Jepang Mengadakan petisi lokal gitu Yang meminta polisi untuk memeriksa Lebih dalam kasusnya Nayuki ini Secara Nayuki pada dasarnya adalah warga lokal Warga desa Miyakoji yang terkenal berkelakuan baik Nayuki oleh warga Miyakoji ya Terkenal sebagai pemuda yang baik banget dan bisa diandalkan Nayuki juga diketahui bekerja sebagai aktivis gitu Di sebuah organisasi alam dan sosial Nayuki juga tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal Ataupun segala hal cabul dalam sepanjang hidupnya So ya bisa disimpulkan kalau Nayuki ini adalah Pria baik-baik Nah dari 3800 warga desa Miyakoji 4000 diantaranya setuju kalau kasusnya Nayuki ini dibuka kembali Lo gak salah denger atau emang gak salah baca ya Ini emang angka yang aneh nih Cuman ini bisa dibilang wajar karena di Jepang pada saat itu terkenal banget Bahkan memaklumi untuk memalsukan data petisi atau data voting Karena petisi tadi itu terindikasi menggunakan data yang palsu Polisi tidak membuka kembali nih investigasi kasus Nayuki Lalu kita masuk nih ke keanehan yang kedua yaitu kondisinya Nayuki Let's say kita anggap aja ya Nayuki ini bukanlah pria yang sebaik yang kita kira Anggaplah Nayuki ini di depan dia emang baik ya tapi di belakang dia itu cabul Muncul deh pertanyaan Bagaimana bisa dia masuk ke dalam septic tank ini? Seperti yang lo lihat dari grafik di samping ini ya Ini merupakan grafik yang ukurannya dibuat sama persis dengan TKP Dengan septic tanknya ini Disini bisa keliatan kalau ada dua lubang Lubang pertama yaitu pipa berdiameter 36 cm Dan pipa yang kedua yang menuju toilet itu berdiameter 20 cm Secara logika ya Nayuki itu mungkin masuk dari lubang pipa yang diameternya 36 cm Karena ukurannya lebih besar Di satu sisi lain Nayuki ini memiliki tinggi badan berukuran 170 cm dengan lebar bahu ya Ini sekitaran 40 cm Dari sini bisa disimpulkan bahwa hampir impossible untuk Nayuki bisa masuk ke dalam tempat penampungan kotoran Untuk masuk aja ini udah hampir impossible Apalagi untuk masuk lalu berposisi meringkuk seperti ini Kecuali ada yang memaksa Nayuki untuk masuk Oke let's just say Kepalanya Pada saat jenazahnya Nayuki ditemukan ya Pada tanggal 28 Februari tahun 1989 Desa Miyakoji Fukushima ini sedang berada dalam musim dingin Bener banget Bener-bener musim dingin Saljunya itu di luar itu tebalan mencapai 15 cm Udah tau bakalan dingin Kenapa Nayuki ini membuka jaketnya Telanjang dada Lalu masuk ke dalam tempat septic tank Yang notabene-nya penuh dengan air Ya kalau udah penuh dengan air Pastinya dingin banget cuy Nah ini aneh Menurut gue ini aneh-aneh banget Dari sini Masuk deh ke keanehan yang ketiga Yaitu hasil otopsi Nayuki Dari info yang gue dapatkan Ketika proses otopsinya Nayuki Petugas otopsi itu melakukan sebuah hal yang dianggap aneh Yang dianggap melanggar protokol So dari awal kasus ini ya Banyak orang yang menganggap bahwa Kasus Nayuki ini kan merupakan kasus pembunuhan Kasus dimana sang pembunuh Itu membunuh Nayuki Lalu menyembunyikan jenazahnya Di dalam septic tank Nah Keanehan yang dilakukan petugas otopsi adalah Mereka memandikan jenazahnya Nayuki Itu dua kali Hal ini dianggap pelanggaran Karena bisa jadi ketika jenazahnya Nayuki Dimandikan dua kali Banyak bukti Dan petunjuk yang hilang Gue paham sih ya Kalau jenazahnya Nayuki ini penuh dengan kotoran Penuh dengan Faces Tapi facesnya ini bisa jadi Petunjuk krusial mengenai Kasusnya Nayuki Seharusnya ya Kalau gue yang jadi polisinya Atau detektifnya Yang mau mengungkap Kebenaran dari kasusnya Nayuki Gue akan memfoto dulu tuh Jenazahnya Nayuki Sebagaimana Dia pas lagi ditemukan Setelah gue kumpulin bukti-bukti Atau petunjuk gitu Yang ada di tubuhnya Nayuki Baru deh Jenazahnya Nayuki Dibersihkan Sedangkan kenyataannya Jenazahnya Nayuki ini Dibersihkan dulu Baru Dikumpulin Bukti atau petunjuknya Yang paling aneh lagi adalah Petugas otopsi Dan juga polisi Berkesimpulan Tidak ditemukan tuh Sama sekali Luka di tubuh Nayuki Tidak ada luka besetan Luka memar Atau juga Luka dari senjata api Atau senjata tajam Tubuhnya Nayuki ini Bener-bener Bersih banget Seakan-akan Menurut laporan Petugas polisi Dan juga Otopsi ya Itu Nayuki ini kayak Suka rela Masuk gitu Kedalam Septic tank Atau Entah kenapa ya Gue punya firasat Kalau polisi Dan juga petugas Otopsi ini kayak Memalsukan Laporan otopsi Untuk menutupi Kasusnya Nayuki Lalu Keanehan yang keempat Adalah Guru yang menemukan Nayuki So Guru yang menemukan Nayuki ini Bernama Yumi Tanaka Banyak yang beranggapan Bahwa cerita tadi Di awal mengenai Yumi yang menemukan Nayuki ini Itu terlalu dibuat-buat Atau tidak masuk akal Gini loh Tadi kan gue cerita Bahwa pas Yumi lagi jongkok Dan melihat Kelubang toilet Dia melihat sepatu Dan wajah seorang pria Setelah itu Yumi pergi Ke belakang kawar mandi Dan membuka Lubang septic tank Kalau sekiranya gue Yang ada di posisinya Yumi Yang pas nengok Ke lubang toilet Lalu melihat Wajah orang Gue Nggak bakalan ke belakang kawar mandi Atau Ngebuka Lubang septic tank Gue bakalan parno Takut Kabur Bodo amat lah ya Mau itu hantu Kek Mau itu muka Orang beneran Kek Gue bakalan bodo amat Gue mungkin Paling mentok adalah Bakalan melaporkan Kejadian ini Ke orang-orang di desa Atau Bakalan ke rumah Pak RT Atau kepala desa lah Bilang bahwa Gue melihat kepala orang Di dalam Toilet Yang lebih mengejutkan lagi adalah Perhatikan baik-baik nih ya Yumi Sang guru SD Ternyata Kenal Dengan Nayoki Yap Bener banget Yumi ini ternyata Kenal Dengan wajah Yang muncul Dari dalam toilet Setelah diinvestigasi Lebih lanjut ya Ternyata Yumi ini punya pacar Identitas dari pacarnya ini Gue gak bisa nemuin Cuman Kita sebut sajalah Sebagai Fulan Yumi berpacaran Dengan Fulan Fulan ini Teman dekatnya adalah Nayoki Dikabarkan ya Hubungan antara Yumi Fulan Dan Nayoki Ini adalah Berteman baik Mereka bertiga itu Sering banget Nongkrong bareng Habis pulang kerja Atau Sesekali pas weekend gitu Jalan-jalan Keliling desa Sambil makan Di warung makan Banyak yang menduga Bahwa Yumi Fulan Dan Nayoki Ini terlibat Dalam cinta segitiga Dimana Yumi Dan Nayoki Ini berselingkuh Lalu akhirnya Nayoki Dibunuh Oleh Fulan Walaupun begitu Dugaan ini Tidak bisa dibuktikan Karena Fulan sendiri Ternyata diketahui Mempunyai alibi yang kuat Nah Menurut gue pribadi nih ya Cerita mengenai Yumi Yang ke toilet Terus tiba-tiba Ngeliat wajah Dari dalam toilet Dan Seterusnya Secara keseluruhan Ini bener-bener aneh Walau begitu Masih ada lagi nih Keanehan terakhir Yaitu Temuan kecil Di sekitaran Kasus Nayoki Seperti yang tadi gue ceritain ya Nayoki Ditemukan dalam keadaan meringkuk Sambil Memeluk jaket Telanjang dada Dan salah satu sepatunya Itu ditemukan di Samping kepalanya Ternyata Setelah pemeriksaan lebih lanjutnya Salah satu sepatunya Nayoki Yang lain Itu ditemukan Sedang mengalir Di sebuah sungai Yang ada di lain desa Nah Ini aneh nih Kenapa Sepatu yang satu Itu bisa ada di samping Dan satunya lagi Itu lagi mengalir Di sungai Yang ada di desa sebelah Selain itu juga Di sekitaran kamar mandi umum ini Ditemukan Mobilnya Nayoki Setelah diperiksa Mobilnya Nayoki Ini ternyata Tidak dikunci Kunci mobilnya Bahkan masih Terpasang tuh Di starter mobil Kalau gue pribadi sih ya Gue gak mungkin Ninggalin mobil gue Tanpa tidak dikunci Dan kuncinya Itu pasti selalu gue bawa Gak mungkin gue tinggalin Di starter mobil Gue sih punya feeling ya Entah kenapa Nayoki ini kayak Seakan-akan Berencana gitu Buat ninggalin mobilnya Untuk sementara Terus Balik lagi nih Kayak Dia lagi ngendarain mobilnya Terus kebelet pipis Dan akhirnya Mampir tuh Ke kamar mandi umum Nanti daripada Repot-repot nyalain mobil lagi Dia langsung aja Keluar dari mobil Tanpa Ngambil kunci Dan juga tanpa Mengunci pintu mobil Tapi Entah apa yang terjadi ya Nayoki malah berakhir Di dalam Septic Tank Selain itu Kronologis dari kematian Nayoki ini Juga aneh cuy Jadi pada tanggal 24 Februari Tahun 1989 Nayoki minta izin Untuk keluar rumah Kepada ayahnya Nayoki pada saat itu bilang Mau keluar dulu Sebentar Ayahnya Nayoki Mengizinkan Nayoki Untuk pergi tuh Ayahnya ini Menjadi orang terakhir Yang bertemu dengan Nayoki Di hari yang sama Itu merupakan hari peringatan Dimana Meninggalnya Kekaisaran Showa Karena sedang ada hari peringatan ya Maka diadakan tuh Hari libur nasional Pada tanggal 24 25 26 Dan 27 Februari Tahun 1989 Di satu sisi lain Masih di tanggal yang sama Yaitu tanggal 24 Februari Tahun 1989 Yumi Tanaka Seorang guru SD Dan juga temannya Nayoki ini Mengambil kesempatan Pada hari libur nasional Untuk pergi pulang kampung Lalu pada tanggal 24 Februari Tahun 1989 Yumi menemukan wajah Nayoki sedang berada Di dalam toilet Nah Berdasarkan dari Laporan otopsi ya Nayoki Diperkirakan Sudah meninggal Sejak tanggal 26 Februari Tahun 1989 Bisa dibilang Nayoki ini sudah Terperangkap Di dalam septic tank Selama dua hari Sebelum pada akhirnya Ditemukan oleh Yumi Menurut gue ya Ini Ini aneh nih Kalau sekiranya Si Nayoki Beneran pengen Ngintipin Yumi Buat apa Dia nunggu Dua hari Di dalam septic tank Buat gue ya Gue punya Feeling Kalau Kronologis dari Kasusnya Nayoki ini Secara keseluruhan Itu Bener-bener aneh Selain lima keanehan Dari kasusnya Nayoki Ada juga Teori konspirasi Yang beredar Teori konspirasi Yang pertama Adalah Nayoki Terlibat langsung Dengan kasus Kecelakaan Di Fukushima Nuklir Power Plan Jadi Satu bulan Sebelum kematiannya Nayoki Di Fukushima Ada sebuah Bencana yang terjadi Salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Fukushima Mengalami kebocoran pipa Gara-gara ini Mau gak mau Reaktor nuklirnya Ini mesti dimatikan terlebih dahulu Nah Orang yang bertanggung jawab Atas kebocoran pipa Di pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima Adalah Temannya Nayoki Temannya Nayoki Ketika dimintai pertanggung jawaban Malah melakukan Bunuh diri Beberapa minggu kemudian Nayoki Ditemukan meninggal Di dalam Septic Tank Entah kenapa ya Somehow Terlalu banyak kebetulan yang terjadi Yang seakan-akan Jangan-jangan Ini bukanlah Kebetulan Melainkan Settingan Lalu teori konspirasi yang kedua adalah Politik di sekitaran desa Miyakoji Fukushima Seperti yang gue bilang tadi ya Di Fukushima itu Terdapat pembangkit listrik tenaga nuklir Nah pembangkit listrik tenaga nuklir ini Menuai banyak Pro dan kontra Orang-orang yang pro Berkata bahwa Pembangkit listrik ini Dapat memberikan Banyak pekerjaan Stabilitas listrik Dan juga dorongan Perekonomian Orang-orang yang kontra Berkata bahwa Pembangkit listrik ini Dapat memberikan Banyak radiasi berbahaya Kepada Penduduk yang ada di sekitaran 10 hari sebelum Nayoki Ditemukan meninggal Di desa Miyakoji Itu sedang diadakan Pemilu Untuk memilih Kepala desa Yang baru Dan salah satu Perdebatan diantara Kandidat kepala desa ini Adalah Pembangkit listrik Tenaga nuklir Nayoki pada periode Pemilu itu Sedang ditugaskan Oleh salah satu Calon kandidat Untuk melobi Beberapa pihak Yang pro dan kontra Mengenai Pembangkit listrik ini Setelah Pemilunya usai Somehow Entah kenapa Jenazahnya Nayoki Ditemukan meninggal Di dalam septic tank Gua sih disini punya firasat ya Kalau Nayoki ini Kayaknya Masuk terlalu dalam Kedalam dunia politik Sampai-sampai Dia mesti dibungkam Dan disembunyikan jenazahnya Di dalam septic tank Walaupun begitu Sampai sekarang nih ya Sampai detik ini Setelah 33 tahun Semenjak kematiannya Tidak ada titik nih Tentang apa yang sebenarnya terjadi Kepada Nayoki So Apa pendapat lo mengenai kasus ini Nayoki The Fukushima Toilet Mystery Apakah dia korban cinta segitiga Apakah dia adalah pria yang cabul Atau apakah dia korban Dari sebuah konspirasi Tulis pendapat lo Di kolom komentar Kalau sekiranya lo bisa memberikan Penjelasan yang bagus Detail dan masuk akal Gua akan Pin Komentar lo Di kolom komentar Kasih gue jepul ke atas Kamu menyukai video ini Dan kasih gue jepul ke bawah Kalau maka video ini Membosankan Kalau sekiranya lo masih butuh nih Asupan video horror lainnya Langsung aja klik video Di sebelah kanan ini Karena Ini gue ngebahas Tentang youtuber Yang Lompat Dari pesawat Tanpa parasut Terakhir nama gue Ewing Dan sampai jumpa lagi Di malam jumat Selanjutnya Good night Good night Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu